Jika kamu ingin tahu bagaimana menambahkan, menyembunyikan, menghapus, menyalin, atau memindahkan baris atau kolom di Excel Sebaiknya jangan pindah ke channel lain sampai akhir video ini Halo, halo, halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel yang keren ini Sebelum kita mulai, siapkan dulu buku catatan dan pulpen anda Segera hidupkan komputer anda dan kita berdoa semoga kita dapat mengambil manfaat dari video ini Berikut adalah materi-materi yang akan kita bahas kali ini Tidak berlama-lama, marilah kita mulai saja pelajaran kali ini Check it out Ya, ini adalah materi kelima kita Saya sudah membuat tabel untuk latihan 5 kita Memang saya setting dari materi 1 sampai dengan 6 Itu adalah materi-materi dasar Excel kita Sebelum menjadi mahir Karena itu adalah hal yang sangat pokok Dalam kita Belajar Excel Nanti Di materi-materi tingkat menengah Kita akan belajar Rumus-rumus Excel Cara buat grafik dan Macam-macam format di dalam Excel Dan lain-lain Oke, kita langsung ke soal latihan 5 Bagaimana kita mengeksekusi baris atau kolom Yang pertama adalah Bagaimana cara kita menambahkan baris atau kolom Satu contoh ini adalah nilai Dari mahasiswa Dimana ada nilai tugas dan UAS Padahal Ada namanya UTS Yaitu ujian tengah semester Karena sudah dibuat tabel begini Kita perlu menambahkan di tengah-tengah Antara tugas dan UAS Bagaimana caranya? Caranya adalah kita tinggal mengklik Seperti ini Lihat kursornya Di kolom E Kemudian klik kanan Dan insert Nah, ini adalah cara menambahkan kolom Tinggal kita ketik saja UTS Yaitu nilai ujian tengah semester Sama juga berlaku di baris Untuk menambahkan baris Kita klik barisnya Yaitu di kolom di baris ke-8 Karena kita lihat Nomor 4 itu tidak ada Harusnya ada nomor 4 Kita klik kanan Dan insert Kita tambahkan 4 Jadi sewaktu-waktu mungkin Kita bisa salah menginput Padahal itu sudah banyak pull Nah, di tengah-tengah Bagaimana caranya Kita pakai rumus Menambahkan Baris atau kolom Yang kedua Bagaimana menyembunyikan Menyembunyikan caranya adalah Sama dengan tadi Mengklik yang di kolom E Cuma kalau tadi kita pakai Yaitu insert Kalau menyembunyikan Kita pakai yang hide Hide Begitu juga baris Klik kanan Dari mouse kita Hide Jadi Apa namanya Kita mengklik bagian yang di tengah-tengahnya Klik kanan mouse Kemudian Hide Begitu Dan Yang ketiga Bagaimana mengembalikan file yang terhiden tadi Mengembalikan kolom Atau baris yang terhiden tadi Kita Blok dulu Karena dia posisi E Menghilang Di antara tengah-tengah D Makanya kita blok dulu D dan F Setelah di blok Klik kanan Klik yang Unhide Ini juga sama 7 dan 9 8 nya menghilang Klik yang Unhide Dia akan kembali lagi Kemudian Adalah bagaimana cara menghapusnya Cara menghapus Itu Sama prinsipnya Prinsipnya Dari mulai awal tadi adalah Kita klik baris atau kolom Tempatnya Kemudian Klik kanan mouse Kemudian Cari Kalau menghapus Pakai yang delete Kalau Menyembunyikan yang hide Kalau menambahkan yang insert Karena kita minta Yang menghapus Kita klik yang delete Di baris juga sama Klik Di baris 8 Klik Pakai kiri mouse Kemudian Klik kanan mouse Terus Kemudian Cari yang delete Itu adalah Menghapus Dari baris Terus Berikutnya adalah Bagaimana Kita menyalin Satu baris Atau kolom Ketempat yang lain Oke guys Kita sampai ke materi Yang terakhir kita Di latihan 5 ini Yaitu Bagaimana Cara Memindahkan Baris Atau kolom Ketempat lain Saya ulang lagi dulu Materi kita kali ini Mindsetnya adalah Semuanya sama Tekniknya Yaitu Kita Mengklik Baris atau kolom Yang akan kita eksekusi Ke Bagaimana pada bagian Kiri mouse Kemudian Tekan Bagian kanan mouse Klik mouse Bagian kanan Dan lalu Kita eksekusi Kalau mengkopi Kopi itu adalah Menyalin Insert Menambahkan Di tengah-tengah Dilihat menghapus Nah Materi terakhir kita Adalah Memindahkan Jadi kita Maka yang Cut Satu contoh Saya ingin Memindahkan Nimi ini Pindah ke Sebelah nama Jadi tukaran tempat Gimana caranya Yaitu Tadi Seperti yang lain Klik Kolom B Dengan mouse kiri Kemudian klik Kanan Dan cut Setelah itu Di kolom D Kita klik Bagian kiri mouse Klik kanan Kemudian insert Cut cell Nah Nah ini nama Dan name itu Sudah bertukar tempat Untuk baris juga sama Klik Misalkan 3 sama 5 Nina sama Isa Akan kita tukar Klik kanan Cut Kemudian Di sini Insert cut cell Agar dia akan Berubah tempat Itu saja Materi Kita di Latihan 5 Atau materi 5 Kita di Belajar Excel Untuk pemula Semoga Materi kita Di latihan 5 Ini Bermanfaat Bagi kita semua Dan kita Bisa Share Atau kita Berikan Pengajaran Ke teman-teman Kita yang lain Semoga Rekan-rekan semua Bisa memahami Dan mempraktikannya Di rumah Terima kasih Untuk semua Yang telah Berpartisipasi Memberikan Sumbang sarannya Memberikan like Dan Men-subscribe kami Di channel ini Tunggu kami Di Pembelajaran berikutnya Di materi ke-6 Jangan lupa bahagia Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Bagi kita semua Jangan lupa bahagia Jangan lupa bahagia Jangan lupa bahagia Jangan lupa bahagia